baik disini akan saya menjelaskan bagaimana cara dumpingnya atau mengangkat vessel atau mengangkat damnya ya jadi sini tidak perlu bingung ya di sini ada tanda ataupun simbol-simbol namun ada simbol dam ada simbol fluting mengambang ada simbol hole menahan dan juga naik dan turun ya dan arah gerak dari lever dam ya baik untuk posisi ini adalah posisi turun kemudian pada saat posisi ini di segerakan seperti ini maka ini adalah posisi menahan nah untuk posisi damping sendiri maka ini harus ditahan seperti ini pada saat damping atau pada saat LPM dinaikkan ya jadi untuk posisi normal ya ini harus seperti posisi seperti ini posisi pengambang ya jadi kalau untuk menurunkan harus ditahan seperti seperti ini kemudian kita lepaskan dia akan berada pada posisi pengambang ya jadi kalau posisinya seperti ini maka yang terjadi adalah gigi transmisi tidak akan bisa shift up atau berpindah ke atas atau ke gigi dua dan selanjutnya jadi level gap harus berada pada posisi vessel fluting atau mengambang baik semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati